Ini sangat membingungkan, entah dia sengaja melakukannya atau ini murni kesalahan. Saya yakin si bapak ini belum pernah latihan sebelumnya. Niat baik itu tidak selalu berbuah manis, contohnya pada pria tampan ini. Guys, aku punya rekomendasi nih penjual minuman dingin. Kalian mau mencobanya nggak? Menurutku rasanya pasti nikmat. Begini jadinya jika kurang hati-hati, pria berbadan besar ini malah terjatuh dari perahu. Menurut kalian, pemuda ini memang berniat mengambilnya atau karena keadaan yang memaksanya? Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys.